Intro Nikita Mirsani yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Serangkota menjadi berang dengan penetapan status tersangka tersebut. Nikita Mirsani merasa diperlakukan tidak adil sehingga ia pun melaporkan penyidik Polres Serangkota ke Propangpori. Nikita mengungkapkan dirinya ingin sekali bertemu dengan Dito Mahendra yang disebut telah membuatnya menjadi tersangka. Nikita menyayangkan penetapan tersangka terjadap dirinya terjadi begitu cepat apalagi dirinya baru menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dalam mengunggahan Nikita di media sosial Instagramnya, Nikita Mirsani terlihat tengah berfoto dengan sejumlah anggota kepolisian dir di gedung Propangpori pada saat dirinya mendatangi Propangpori untuk membuat laporan. Dalam keterangan foto yang diunggahnya, Nikita menyatakan mencintai institusi kepolisian dan ingin polisi terus jaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!